Pemirsa 6 terdakwa kasus pengeroyokan pegiat sosial media Ade Armando diforis 8 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 2 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Dewa Katotkartana menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada ke-6 terdakwa dalam kasus pengeroyokan yang dialami pegiat media sosial Ade Armando di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menilai ke-6 terdakwa terbukti meroyok Ade Armando. Kondis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa 2 tahun penjara. Para terpidana pun mengaku ikhlas menjalani sisa masa hukuman. Sebelumnya pegiat media sosial Ade Armando dikeroyok sejumlah orang saat aksi ujuk rasa menolak masa jabatan presiden 3 periode dan kenaikan harga sembako di depan gedung DPR RI pada 11 April lalu. Akibat pengeroyokan tersebut, Ade Armando mengalami luka lebam dan bersimbah darah di bagian wajah.